Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan Mas Adi channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat mie kuah santan campur tempe untuk selengkapnya ikuti videonya cekidot Oke guys kita langsung menuju tutorialnya ya 2 siung bawang putih kita iris tipis-tipis kemudian kita cincang ya guys 4 siung bawang merah kita iris tipis-tipis 7 cabai merah keriting kita potong serong oke guys kita sisihkan satu bungkus tempe mentah ini yang harga seribuan ya guys kita buka kulitnya dan kita potong dadu ya guys kita sisihkan siapkan wajan dan tuangkan 2 sendok makan minyak goreng setelah minyaknya panas kita masukkan bawang putihnya lalu kita tumis setelah layu kemudian kita masukkan bawang merahnya kita tumis setelah bawang merah dan bawang putihnya mengeluarkan aroma harum selanjutnya kita masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merah kemudian kita tumis ya guys setelah semua bumbunya layu selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah kita iris tadi guys lalu kita aduk kembali setelah bumbunya tercampur rata setelah bumbunya tercampur rata selanjutnya kita masukkan setengah liter santan kelapa guys lalu kita aduk sambil menunggu kuahnya mendidih kita masukkan setengah sendok teh garam halus setengah sendok teh kaldu bubuk ayam satu pucuk sendok makan gula pasir satu pucuk sendok makan merica bubuk kemudian kita aduk ya guys biar tercampur rata semua bumbu-bumbunya setelah airnya mendidih dan semua bumbu-bumbunya tercampur rata selanjutnya kita masukkan satu bungkus mie kering ini isi dua ya guys kita masukkan disini lalu kita aduk guys oke guys kita tunggu beberapa menit ya agar mie-nya menjadi empuk oke guys ini mie dan tempenya sudah masak selanjutnya kita matikan kompor kita angkat dan kita pindahkan di piring saji ya guys oke teman-temanku mie kuah santan campur tempe sudah jadi sudah siap untuk dihidangkan oke guys selamat mencoba ya semoga berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati